Halo sahabat petani milenial ya jadi di hadapan kita ini adalah sambung silang kaki ganda pada bibit durian teman-teman dan ini sudah berhasil ya kemudian nah ini penyambungan kaki ganda yang kemarin saya lakukan dan belum saya lakukan penyambungan pada batang atasnya teman-teman ya jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan tutorial atau cara sambung silang pada bibit durian ya oke pertama-tama kita siapkan dulu pisau okulasi yang tajam dan steril ya kemudian kita siapkan tali pengikatnya kalau saya menggunakan plastik es teman-teman kemudian kita siapkan entris atau batang atasnya ya jadi ini adalah jenis durian carne teman-teman yang pastinya sudah pernah berbuah ya dan ini saya akan mengambil entrisnya atau calon mata tunasnya kita tentukan calon mata tunas yang baik teman-teman oke kemudian kita lakukan penyanyatan pada batang bawahnya ya seperti ini teman-teman jika sudah kita lakukan penyanyatan lagi pada entris atau batang atasnya dan usahakan penyanyatannya sehalus mungkin ya tidak bergelombang setelah itu kita tempelkan atau kita satukan pada batang bawahnya dan selanjutnya kita lakukan pengikatan ya teman-teman seperti biasa kita lakukan pengikatan secara susun genting ya kemudian calon mata tunasnya kita kasih keluar teman-teman jangan kita tutupi ya ya seperti ini teman-teman ya lebih dekatnya seperti ini teman-teman nah jadi kita tunggu prosesnya jadi selama 25 hari ya dan kemudian saya akan tunjukkan hasil sambung silang yang sudah jadi ya dan ini kemarin sudah saya lakukan sambung silang umurnya sudah 26 hari ya dan saatnya kita lakukan pelepasan pada plastik pengikatnya teman-teman menggunakan pisau okulasi ya kita lakukan secara berhati-hati teman-teman jangan sampai mengenai tunasnya ya dan ini bisa dikatakan berhasil teman-teman nah inilah yang saya maksud sambung silang pada bibit durian caranya mudah banget ya teman-teman yang penting kuncinya disini batang bawah yang benar-benar sehat ya dan batang atasnya juga tidak terkena serangan jamur atau penyakit lainnya selanjutnya kita lakukan lepasan pengikat pada penyambungan kaki gantanya ya dan ini bisa dikatakan berhasil teman-teman jadi jika teman-teman melakukan sambung silang seperti ini bisa menggunakan kaki ganda maupun tidak ya jadi terserah teman-teman aja ya kemudian ada pun tutorial atau cara sambung kaki ganda bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya yang pernah saya buat ya caranya sangat mudah dan simple cukup teman-teman pahami tekniknya ya oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe teman-teman oke terima kasih yang sudah subscribe semoga rezekinya selalu dimudahkan sekian dan terima kasih selamat menikmati